Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar smoothing dengan melihat video tutorial smoothing rambut itu baik Tapi lebih baik lagi dengan adanya kepemahaman tentang smoothing rambut Step by step dari sebelum step 1 sampai selesai Belajar smoothing rambut dengan melihat video tutorial smoothing itu kayaknya semacam hafalan saja Jadi lebih baik lagi dengan memahami step by step dari awal sampai akhir Dengan begitu pekerjaan smoothing rambut itu bisa di luar kepala Seperti contoh ya, kenapa sih step 1 mesti didiamkan Terus obat step 1 itu bekerja gimana pada rambut Kenapa sih dibilasnya nggak pakai sampo Nah seperti itu harus kalian pahami Nggak usah banyak pret-pret-pret, langsung saja kita ke topik video Sebelum step 1, rambut boleh dikeramas dulu Kalau rambut dikeramas dulu itu fungsinya agar imbrikasi rambut terbuka Jadi rambut selain bersih, persapan untuk obat step 1-nya lebih cepat Bisa juga obat step 1 langsung diaplikasikan ke rambut dalam kondisi keadaan kering ya Kalau saya mengaplikasikan obat step 1 kondisi rambut kering Dan apabila rambut kondisinya itu bersih, tidak ada atau kena vitamin rambut, minyak rambut Kalau cowok ya kadang biasanya pakai pomid dan lain-lain Pokoknya kondisinya bersih Bisa langsung diaplikasikan step 1-nya Oke ini mengenai smoothing rambut dan potong rambut apabila dilakukan bersamaan Dan juga apabila ada klien minta smoothing Terus diwarna atau di color selain hitam ya Bukan toning hitam loh ya Secara bersamaan Saya kupas di awal Untuk smoothing dan potong rambut atau gunting rambut ya Apabila klien minta gunting rambut dan sekalian smoothing Usahakan dipotong rambutnya dulu Kemudian dikramasi Setelah itu dikeringkan baru di step 1 Jangan kebalik smoothing dulu Setelah smoothing langsung dipotong Ini nanti biasanya efeknya kurang bagus di ujung rambutnya Bisa terjadi kayak gimbal atau mungkin krus Atau pokoknya bagian ujung rambutnya kurang lurus kurang mulus deh Di bagian ujungnya Kalau smoothing rambut bersamaan Terus kemudian di toning hitam Itu oke gak ada masalah Terus selain itu cat rambut ya Smoothing kemudian langsung di cat rambutnya Selain hitam warnanya Itu secara bersamaan Tolong jangan melakukan smoothing rambut Kemudian langsung di cat atau di warna rambutnya Ini rawan rusak atau hasil smoothingnya nanti kurang oke Lakukan smoothing dulu Terus kemudian setelah 3 hari ya Kan rambut dikramasi Boleh dikramasikan setelah 3 hari Terus 1 minggu dari smoothing di awal tadi itu Baru di cat atau di color rambutnya Itu rambutnya tetap oke tetap mulus ya Smoothing dulu dalam jarak waktu yang dekat 1 minggu Bolehlah rambutnya di warna Ini tetap aman Dan apabila kamu kebalik Sudah terlanjur warna duluan Yaudah deh Kamu perlu waktu beberapa bulan lagi baru smoothing Dalam jarak waktu yang dekat Warna dulu baru smoothing Itu rambut rawan rusak Step 1 Buat salon Harus menyediakan Obat smoothing Untuk segala tipe atau jenis rambut Karena apa Karena yang orang yang datang ke salon itu Udah pasti jenis rambutnya berbeda-beda ya Ada yang lurus Ada yang mengembang Ada yang keriting Ada yang ikal Ada yang keribu Nah gitu kan Dan tidak perlu banyak brand Jadi Brand-brand yang kamu percayai aja Yang bagus untuk melayani Pelanggan-pelanggan atau klien-klien kalian Pastinya Hasilnya bagus untuk pelanggan kalian Jadi pelanggan Tetap akan kembali lagi Berlangganan Dan tidak akan lari Kalau saya ya Ini sebagai contoh saja Saya hanya menggunakan produk-produk ini Yang pertama Yaitu Makariso Supergold Makariso Supergold ini Bagus banget Dan mempan Meluruskan rambut keriting Bahkan rambut ikal Bahkan rambut keribu Keriting bandel Sekalipun Dia mempan Untuk meluruskannya Untuk Makariso Saya hanya Nyetok Makariso Supergold saja Begini ya Saya kasih pengertiannya Makariso Supergold ini Memang untuk rambut keriting bandel Bahkan keribu Pokoknya keriting-keriting Ih Pokoknya yang super Bandel gitu Dia oke Dia mempan Meluruskannya Dan sifatnya ini Otomatis Sifat obatnya keras ya Karena Apa ya Ya karena rambut yang keriting bandel Yang keribu aja Bisa Diluruskan oleh Makariso SG ini Otomatis dia Sifat obatnya Dia agak strong ya Dibandingkan dengan Produk yang kayak Metrik Mungkin yang lain-lainnya Gitu Tapi ini Bagus banget Untuk disediakan Di salon Apabila ada Klien atau pelanggan Yang rambutnya Keriting-keriting Bandel Dan keribu Dan apabila Rambutnya Cuman mengembang Atau lurus Bukan berarti Tidak bisa Menggunakan Makariso SG ini Bisa Menggunakan Makariso SG ini Cuman Nanti peresapan Atau pendiaman Step 1-nya Waktunya Jangan terlalu lama Ya kan Mengingat Sifat obatnya Dari Makariso SG ini Strong Obat smoothing Selanjutnya Yang saya gunakan Di salon aku Adalah Metrik Metrik ini Bagus banget Hasilnya Lembut ya Lurus Lembut Mulus Di rambut Gitu Kalau dipegang Terasa licin Untuk yang sensitif Saya pakai Atau sedia Itu di Metrik Optis Cup Jadi Metrik Optis Cup Saya sedia Dari sensitif Normal Dan Resistant Kemudian Saya juga ada Stok keratin Yaitu Brazilian Keratin Jadi saya juga Nggak Nyetok banyak Paling juga 5% Atau 8% Saja Jadi Dari Ketiga Brand ini Tadi Dari Makariso Metrik Basilian Keratin Jadi produk-produk Itu tadi Yang saya sediakan Di salon Aku itu Sudah bisa Melayani Semua pelanggan Dengan jenis Rambut Dan kondisi Rambut Yang berbeda-beda Sebetulnya Kalau kalian Perhatikan Dari video-video Tutorial Aku Yang sudah ada Yang sudah saya upload Dari situ saja Kalian sudah Dengan mudahnya Mempelajari Jadi Smoting Misalkan ya Video yang sudah ada Untuk rambut Yang mengembang Atau lurus Tapi bervolume Itu menggunakan Metrik Untuk rambut Yang keriting Atau mungkin Keribu Keriting Bundle Kerice Itu menggunakan Makariso Supergold Dan apabila Retouch Rambut Ada kan di videoku Untuk rambut Yang mengembang Apabila Retouch Sudah tumbuh Entah itu 6 bulan Atau mungkin 1 tahun Bahkan lebih Di video tutorialku Sudah ada Jadi kalau misalkan Keriting Terus dia sudah Keriting ya Aslinya Yang sini itu Sudah tumbuh ya Tumbuh keriting Terus yang bawahnya Masih tetap lurus Untuk hasil yang maksimal Bisa lah ya Pakai Sinimakariso SG Boleh nanti Di bagian ujungnya Nanti Di aplikasikan obatnya Sebentar saja Belakangan 5 atau maksimal 10 menit Bisa juga Dengan 2 brand ya 2 obat smoting Untuk yang Keriting ini Itu pakai Makariso SG Dan yang Masih lurus Itu menggunakan Metrik Terus apabila Untuk rambut-rambut Yang ada Colournya Atau mungkin Ada bleachingnya Atau mungkin Kering Bermasalah deh Pokoknya Rusak ya Rambutnya Itu menggunakan Brazilian Keratin Biasanya aku Mencampurkan Krim Brazilian Keratin ini Hanya dengan Metrik Optis Cups saja Ya Itu biasanya Aku pakai Metrik Optis Cups Yang normal Dan sensitif Tergantung Dari Kondisi Dan jenis rambut Untuk rambut yang lurus Mengembang saja Kalau misalkan Kering Atau ada warnanya Atau mungkin Ada bleachingnya Saya menggunakan Metrik Optis Cups Yang sensitif Aku mix ya Aku campur Dengan Brazilian Keratin Kalau misalkan Helayanya Agak gede-gede Gitu Metrik Optis Cups Pakai yang normal Kemudian Dimix ya Dicampur dengan Brazilian Keratin Boleh yang 5 Atau yang 8% Cukup Mungkin sekitar 8 Pump saja Atau 10 Pump saja Jadi tidak banyak Kalau harus diaduk merata Kemudian Di aplikasikan Sebagai step 1 Untuk mixing Ini ya Metrik Optis Cups Dan Brazilian Keratin Ini hasilnya Permanen Karena apa Brazilian Keratinnya Ini untuk Agar rambutnya Itu lembut Dan tidak rusak Apabila di smoothing Mungkin Rambutnya Ada warnanya Ada bleachingnya Atau mungkin Keadaannya kering Nah kenapa Hasilnya Permanen Hasil permanennya Itu ikut Di obat Smoothing Metriknya Karena apa Sebetulnya Brazilian Keratin Ini adalah Treatment Jadi ini Untuk perawatan Rambut rusak Tapi dia itu Hasilnya Seperti smoothing Karena endingnya Di bagian akhirnya Rambutnya Dicatok Tapi Brazilian Keratin ini Apabila Di aplikasikan Tanpa dicampur Dengan apa-apa Ya Produk yang lain Ini sebetulnya Perawatan saja Treatment saja Cuman hasilnya Semacam Seperti smoothing Rambut Karena endingnya Itu kan Rambutnya dicatok Nah seperti yang Di videoku Yang memperbaiki Rambut rusak itu Nah itu sebetulnya Cara yang benar Menggunakan Brazilian Keratin Cuman disitu Aku aplikasikan Di bagian Separuh aja Ke ujung Apabila kamu Menggunakannya Dari pangkal sini ya Sampai ke ujung Juga bisa Yang penting Yang penting Di bagian Di bagian pangkalnya Tetap ya Jangan sampai Kena kulit kepala Jadi Ambil jaraklah Setengah senti Dari kulit kepala Baru Di aplikasikan Obatnya Sampai ke ujung Cuman hasilnya Untuk Brazilian Keratin ini Apabila Dipakai ya Sebagai treatment Dia Hasilnya Tidak Permanen Hanya bertahan Maksimal Tiga bulan Saja Jadi Paham ya Treatment Keratin Smotting Beda Dengan Smotting Keratin Oke lanjut ya Krim step 1 Obat Smotting Step 1 Diaplikasikan Tidak Boleh Kena kulit kepala Jadi Ambil jarak Setengah senti Dari kulit kepala Baru Diaplikasikan Obat step 1 Ini kenapa Karena Obat step 1 Bekerja Pada rambut Dia itu Membuat Relax Membuat relax Rambut Jadi Rambut itu Jadi kayak Lumer Gitu ya Setengahnya itu Jadi kayak Molor Molor Gitu Nah Kalau Diaplikasikan Kena kulit kepala Terus Didiamkan 30 menit Atau 45 menit Bahkan Di rambut yang Keriting Untuk rambut keriting Obatnya itu Strong banget Terus Diaplikasikan Kena kulit kepala Didiamkan Segitu Lamanya Otomatis Dia akan Meresap Di akar Rambut Otomatis Lumer Akan Goyang-goyang Di bagian Akar Rambutnya Otomatis Dia mudah Lepas semuanya Pasti Dia akan Rambutnya Rontok Bahkan Bortak Makanya Mengaplikasikan Obat step 1 ini Harus telaten Lapis Perlapis Perlahan Merata Merata itu Maksudnya Otomatis Jangan terlalu Diirit-irit Obatnya Yang penting Setiap halai Rambutnya Kena obat Step 1 Ibaratnya Ini itu Rambut Batang rambut Jadi Satu batang Rambut ini Semuanya Harus Kena Obat Smoting Satu lingkaran Penuh Ini Merata Apalagi Kita Ambilnya Perlapis Jadi Kalau Nanti Terlalu Diirit-irit Otomatis Mengaplikasikan Step 1 Tidak Merata Oke Seperti yang Aku bilang Tadi Saya Mengaplikasikan Obat Smoting Step 1 Dalam Kondisi Rambut itu Benar-benar Kering Ada sih Yang mengaplikasikan Step 1 Pada kondisi Rambut yang Basah Tapi Basah Tidak terlalu Basah Banget Jadi Kondisi Rambut itu Basah Tapi Artinya Tidak Menetes Netes Lagi Itu Biasanya Untuk Mengurangi Kadar Strongnya Obat Step 1 Karena Itu Sama Saja Dengan Obat Step 1 Bercampur Dengan Air Kan Diaplikasikan Di Rambut Yang Kondisinya Basah Terus Mengenai Pendiaman Atau Peresapan Obat Step 1 Nah Lebih Gampangnya Biasanya Titik-titik Peresapan Obat Step 1 Itu Ada di Menit Ke 30 45 Bahkan 60 Menit Ini Secara Gampangnya Tapi Untuk Benar-benar Mengetahui Pendiaman Obat Step 1 Dan Rambut Benar-benar Sudah Relax Dengan Cara Yaitu Kita Ambil Satu Atau Dua Halai Rambut Yang Sudah Diaplikasikan Obat Smoting Terus Kemudian Ditarik Ditarik Dia Molor Nah Apabila Dilepas Rambut Molor Tidak Kembali Itu Otomatis Rambut Sudah Relax Dan Sudah Bisa Waktunya Dibilas Oh Ya Ada Bahkan Banyak Juga Yang Melakukan Smoting Rambut Sendiri Di rumah Dia Itu Beranggapan Seperti Ini Wah Ini Obat Pelurusan Berarti Diaplikasikan Didiamkan Semakin Lama Semakin Bagus Semakin Lurus Nanti Oh No Itu Salah Jangan Jangan Lakukan Seperti Itu Jadi Persapan Obat Ini Memang Harus Benar-benar Pas Obat Step Malah Membuat Rambut Jadi Rusak Bahkan Nanti Hasilnya Cruz Ada Loh Yang Cruz Nya Itu Dari Pangkal Sini Sampai Ke Ujung Jadi Kayak Keriting Kecil Kecil Sampai Ke Ujung Nah Kalau Rambut Kamu Jadinya Seperti Itu Gimana Coba Setelah Rambut Sudah Relax Dan Cukup Air Biasa Saja Tidak Perlu Air Yang Dingin Panas Atau Apa Air Saja Dibilas Hingga Bersih Saya Tegaskan Disini Untuk Step Satu Dan Step Dua Itu Rambut Dibilas Dengan Air Saja Karena Apa Tidak Pakai Sampo Obat Step Satu Dan Step Dua Itu Kita Ambil Peresapan Obat Yang Bekerja Pada Rambut Sampo Sampo Itu Fungsinya Apa Sampo Itu Membersihkan Rambut Kalau Di Sampo Ya Otomatis Peresapan Obat Step Satu Dan Step Duanya Ilang Larut Bersama Sampo Jadi Itu Salah Kalau Menggunakan Sampo Jadi Cukup Air Saja Dibilas Hingga Bersih Kemudian Rambut Dikeringkan Untuk Pengeringan Step Satu Rambut Harus Benar-benar Kering Kemudian Sebelum Proses Pencatokan Step Satu Kenapa Saya Pilih Saya Suka Hane Do Ini Kalau Kita Menggunakan Vitamin Rambut Yang Teksturnya Kental Kita Dengan Mudah Sekali Mengetahui Nyatok Step Satu Lapis Perlapis Itu Karena Teksturnya Kental Jadi Itu Waktu Catok Pencatokan Perlapis Tidak Licin Seret Satu Dua Kali Kita Nyatok Perlapis Kita Akan Tahu Ini Udah Mateng Tapi Semuanya Ini Tidak Mengikat Bila Kalian Suka Menggunakan Vitamin Rambut Yang Teksturnya Cair Itu It's Oke Nah Untuk Step Selanjutnya Adalah Step Pencatokan Step Satu Untuk Pencatokan Step Satu Saya Sudah Bikin Dan Sudah Upload Videonya Di Channel Ini Kalian Bisa Lihat Jadi Ini Memang Sengaja Saya Bikin Video Khusus Pencatokan Step Satu Dan Ini Untuk Mempersingkat Durasi Jadi Untuk Proses Pencatokan Kalian Bisa Lihat Di Video Kuyang Ini Step Selanjutnya Adalah Mengaplikasikan Step Dua Krim Neutral Atau Krim Step Dua Saya Biasanya Langsung Tidak Menunggu Dingin Nunggu Beberapa Menit Jadi Langsung Saya Aplikasikan Kenapa Karena Pada Saat Pencatokan Tadi Tahap Tahap Sama Seperti Kita Ngobatin Step Satu Gini Nyatok Sini Kan Otomatis Sudah Sudah Dingin Dan Karena Saya Menyediakan Tiga Brand Untuk Proses Smoting Pelurusan Di salon Aku Ini Saya Kasih Tahu Ada Krim Step Dua Atau Krim Neutral Yang Bisa Digunakan Untuk Produk Yang Lain Misalkan Seperti Contoh Untuk Makariso Step Dua Adalah Makariso Milky Makariso Milky Ini Bisa Digunakan Untuk Metric Opti Straight Terus Untuk Krim Step Dua Metric Opti Scalp Itu Bisa Digunakan Pada Metric Opti Scalp Bisa Digunakan Pada Metric Opti Straight Dan Juga Apabila Saya Mixing Untuk Metric Opti Scalp Bila Saya Campur Dengan Brazilian Keratin Step Dua Menggunakan Step Dua Metric Opti Scalp Nah Seperti Itu Jadi Praktis Satu Brand Saja Bisa Digunakan Untuk Makariso Yang Metric Dan Seperti Yang Saya Utarkan Tadi Step Dua Setelah Diaplikasikan Merata Cukup Didiamkan Selama 15 Menit Saja Kemudian Langsung Dibilas Menggunakan Air Biasa Bilas Hingga Bersih Kemudian Rambut Dikeringkan Oh Ya Krim Step Dua Atau Netral Ini Berfungsi Mengunci Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Dari Awal Hingga Di Step Dua Ini Tadi Hasil Smoothing Kalian Tidak Akan Balik Lagi Menurut Aku Ini Wajib Step Dua Wajib Tidak Boleh Diskip Tidak Di Step Dua Tidak Dikunci Otomatis Bisa Dan Rawan Banget Ambiar Smoothing Gagal Dan Rambut Kembali Seperti Semula Oh Ya Pada Saat Pengeringan Di Step Dua Ini Ada Hal Penting Yang Seharusnya Kalian Ketahui Pada Saat Itu Bisa Dilihat Di Step Ini Pada Saat Pengeringan Di Step Dua Ini Apabila Rambut Dikeringkan Pada Step Dua Ini Rambut Sudah Lurus Mulus Lembut Berarti Smoothing Kalian Berhasil Dan Apabila Dikeringkan Di Step Dua Ini Misalkan Rambut Masih Bergelombang Atau Mungkin Ujungnya Krus Seperti Itulah Hasilnya Tetap Meskipun Nanti Setelah Ini Dicatok Tapi Setelah Tiga Hari Dikramas Apabila Tadi Pas Pengeringan Kita Tahu Ujungnya Ngekrus Nanti Setelah Tiga Hari Dia Akan Balik Lagi Jadi Hasil Smoothing Bisa Diketahui Pada Saat Rambut Dikeringkan Di Step Dua Ini Oke Setelah Rambut Dikeringkan Biasanya Saya Aplikasikan Vitamin Yang Teksturnya Cair Dan Dilanjutkan Dengan Pencatokan Di Step Terakhir Pencatokan Terakhir Pencatokan Ini Sifatnya Merapikan Saja Karena Rambutnya Sudah Lurus Sudah Mulus Sudah Lembut Jadi Pencatokan Terakhir Sifatnya Merapikan Saja Tapi Usahakan Jangan Di Skip Tapi Tetap Dicatok Rambutnya Apabila Sudah Selesai Pengerjaan Smoothing Sudah Selesai Saya Berikan Sedikit Tips Setelah Smoothing Rambut Tidak Boleh Kena Air Tidak Boleh Mendahului Jangan Melakukan Gunting Rambut Atau Potong Rambut Sebelum Dikramasi Tiga Hari Terus Usahakan Tidak Mengikat Rambut Dengan Kencang Karena Akan Terjadi Lakukan Atau Bengkok Pada Rambut Tiga Hari Di Awal Jangan Dianeh Rambutnya Jangan Lupa Rambut Dirawat Setelah Smoothing Ini Juga Penting Agar Rambut Kalian Tetap Lurus Lembut Rambut Berubah Jadi Memang Rambut Perlu Dirawat Kalian Boleh Melakukan Treatment Perawatan Rambut Sendiri Di Rumah Dengan Menggunakan Mask Rambut Yang Sesuai Dan Cocok Buat Rambut Kalian Gunakan Serum Rambut Yang Kalian Suka Produk Apa Boleh Terus Lain itu Saya Juga Ingin Memberikan Wejangan Buat Kalian Semuanya Ini Sangat Penting Sekali Mohon Diperhatikan Tutorial Semuting Rambut Itu Step By Step Saling Berkaitan Jadi Berhasil Dan Tidaknya Semuting Rambut Yang Kalian Kerjakan Itu Step By Step Saling Berkaitan Saya Kasih Contoh Misalkan Pemilihan Obat Semuting Yang Tidak Sesuai Dengan Jenis Dan Kondisi Rambut Juga Bisa Gagal Kalau Misalkan Salah Untuk Varian Obat Semuting Tidak Sesuai Dengan Jenis Dan Kondisi Selain Itu Waktu Peresapan Step Satu Ini Juga Penting Banget Jadi Peresapan Obat Step Satu Itu Bener Bener Harus Pas Dan Rambut Bener Bener Sudah Relax Jadi Saya kasih Contoh Misalkan Peresapan Obat Step Satunya Itu Waktunya Enggak Pas Masih Kurang Rambut Belum Relax Sudah Dibilas Meskipun Kamu Nyatoknya Bener Bener Mateng Kalau Peresapan Obat Bener Bener Belum Relax Dan Belum Resap Obat Di Catok Matang Sekalipun Juga Akan Percuma Rasanya Seperti Itu Terus Pastikan Alat Catoknya Bagus Untuk Proses Smoting Ini Alat Ini Juga Penting Banyak Sekarang Produk Yang Maksud Aku Alat Catok Yang Harganya Miring Tapi Hasilnya Bagus Buat Smoting Rambut Terus Proses Nyatok Step Satu Ini Juga Penting Berkaitan Semuanya Saling Berkaitan Jadi Misalkan Kamu Aplikasikan Obat Step Satu Sudah Merata Dan Pendiamannya Sudah Pas Rambut Sudah Relax Tapi Kalian Nyatoknya Asal Asalan Tidak Matang Itu Juga Akan Smoting Kurang Bagus Hasilnya Jadi Ini Saling Berkaitan Milih Obat Smoting Sudah Pas Dengan Jenis Dan Kondisi Rambut Pendiaman Sudah Pas Nyatok Sudah Oke deh Aku rasa Udah cukup ya Video kali ini Semoga Ini Sangat Bermanfaat Buat Kalian Dan Apabila Ada Yang Belum Jelas Kalian Bisa Tanyakan Kalian Tulis Di kolom Komentar Terus Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Pribadi Mohon Maaf Saya Tidak Ada Maksud Apa-apa Tidak Ada Maksud Jelek Sedikit Pun Saya Ingin Berbagi Ilmu Disini Dan Semoga Kalian Semuanya Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Dilancarkan Rezekinya Sampai Ketemu Di Video-video Aku Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh